Assalamualaikum Wr Wb Allah SWT berfirman Dijadikan indah pada pandangan manusia Kecintaan kepada apa-apa yang diingini Yaitu wanita-wanita Anak-anak Harta yang banyak dari jenis emas Perak, kuda pilihan, binatang ternak Dan sawah ladang Itulah kesenangan hidup di dunia Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 14 Pemirsa Keindahan memiliki anak pada kenyataannya Tak dirasakan semua pasangan suami istri Banyak pasangan yang telah menikah lama Namun belum juga dikaruniai buah hati Berikut sejumlah panduan Memiliki keturunan buat pasangan yang sulit Memiliki anak yang dirangkum mozaik Islam Panduan pertama Selalu berbaik sangka kepada Allah SWT Dan jangan putus asa dalam berdoa Dan berharap memohon diberi keturunan Di dalam Al-Quran ada beberapa kisah Pasangan suami istri yang telah menikah puluhan tahun Yang akhirnya diberi keturunan saat usia sudah beranjak tua Salah satunya adalah Nabi Zakaria alai salam Yang berharap di usianya yang senja Istrinya yang mandul bisa hamil dan melahirkan seorang anak Allah SWT berfirman Dia Zakaria berkata Ya Tuhanku sungguh tulangku telah lemah Dan kepalaku telah dipenuhi uban Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa Kepadamu ya Tuhanku Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku Sepeninggalanku Padahal istriku seorang yang mandul Maka anugerahkanlah aku seorang anak dari sisimu Al-Quran Surat Mariam Ayat 4 dan 5 Doa sungguh-sungguh dengan penuh pengharapan Yang disampaikan Nabi Zakaria alai salam Akhirnya dikabulkan Allah SWT Nabi Zakaria diberi kabar gembira dengan kabar kehamilan sang istri Saat mendapat kabar Nabi Zakaria alai salam justru bingung Karena menganggap semuanya tampak mustahil Mengingat usianya yang sudah rentah Dan kondisi istrinya yang mandul Allah SWT berfirman Dia Zakaria berkata Ya Tuhanku bagaimana aku bisa mendapat anak Sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul Dia Allah berfirman Demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 40 Pemirsa Kesabaran Nabi Zakaria alai salam dan sang istri Menanti anak dengan berdoa Dan berbaik sangka kepada Allah SWT Nyatanya membuat segala yang tak mungkin menjadi terjadi Nabi Zakaria alai salam bahkan tak sekedar mendapatkan anak biasa Tapi Allah SWT menganugerahi dengan anak soleh yang diangkat menjadi rasul Yakni Nabi Yahya alai salam Doa Nabi Zakaria alai salam untuk meminta keturunan Menjadi doa yang sangat dianjurkan dipanjatkan semua pasangan yang ingin memiliki anak Doa Nabi Zakaria tertera di Sulat Ali Imran Ayat 38 Disanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya Dia berkata Ya Tuhanku berilah aku keturunan yang baik dari sisimu Sesungguhnya engkau maha mendengar doa Pemirsa Panduan mendapatkan keturunan kedua banyak bersedekat Sudah banyak peristiwa membuktikan dengan sedekat Rezeki termasuk anak dimudahkan Allah SWT kepada pasangan yang sulit memiliki anak Jika kondisi tidak memiliki anak adalah merupakan ujian dari Allah SWT Sedekat bisa membantu menghilangkan ujian itu Rasulullah SAW bersabda Ujian yang menimpa seseorang pada keluarga Harta, jiwa, anak dan tetangganya bisa dihapus dengan puasa Solat, sedekah, dan amar ma'ruh nahi mungkar Hadis Riwayat Pukari Muslim Panduan untuk cepat memiliki keturunan berikutnya Menjalani hidup sehat dengan mengkonsumsi pengobatan Rasul Seperti meminum madu Pemirsa Rasulullah SAW sangat menganjurkan umat Islam untuk mengobati penyakit apapun dengan madu Rasulullah SAW bersabda Kesembuhan dari penyakit itu dengan melakukan tiga hal Berbekam, minum madu, dan dibakar dengan besi panas Tetapi aku melarang umatku membakar dengan besi panas itu Hadis Riwayat Pukari Dalam sejarah umat manusia madu telah biasa digunakan perempuan untuk meningkatkan kesuburan Madu memiliki kandungan yang sangat kaya akan mineral dan asam amino yang menyugurkan sistem reproduksi dan merangsang fungsi ovarium Karena itu tak heran madu dianggap sebagai superfood untuk mendongkrak kesuburan Pengobatan Islam kedua yang berguna untuk kesuburan adalah kurma Selain buahnya, serbuk kurma juga memiliki kasiat yang luar biasa Untuk menjaga kesuburan dan mengobati kemandulan baik untuk wanita maupun pria Serbuk kurma yang diambil dari pucuk-pucuk bunga kurma ini berkasiat menambah hormon laki-laki dan menambah jumlah sperma serta mengentalkannya Serbuk kurma mengandung estron, salah satu jenis estrogen yang ada di dalam tubuh manusia Yang berpengaruh dalam mengontrol siklus menstruasi bagi wanita Dengan serbuk kurma, maka dapat menyeimbangkan hormon estrogen di dalam tubuh wanita Sehingga sel telur dapat menjadi matang dan dapat terjadi pembuahan Pengobatan rasul ketiga yang berguna untuk kesuburan adalah habatus sauda Habatus sauda atau jintan hitam adalah tanaman berukuran kecil yang banyak hidup di daerah gurut Habatus sauda memiliki manfaat yang sangat luar biasa Nabi Muhammad SAW bersabda Gunakan habatus sauda karena di dalamnya terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali maut Hadis riwayat Bukhari Muslim Obat yang memiliki nama latin migela satifa ini terbukti mampu menyembuhkan segala macam penyakit termasuk kemandulan Pemirsa, mereka yang akhirnya sukses memiliki keturunan seperti Nabi Zakaria AS Telah membuktikan ikhtiar dibarengi dengan doa yang tulus Mampu memecahkan kemustahilan pasangan untuk memiliki anak Satu hal yang perlu kita ingat ketika Allah telah berkehendak, tak ada yang tak mungkin Demikian mozaik Islam hari ini Semoga tayangan hari ini dapat menambah kadar keimanan kita Wassalamualaikum